Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naik pada tangga yang ketiga dia mengucapkan amin Seusai sholat para sahabat bertanya Mengapa Rasulullah s.a.w. mengucapkan amin Beliau lalu menjawab Malaikat Jibril datang dan berkata Kecewa dan merugi seseorang yang bila namamu disebut Dan dia tidak mengucap salawat kepadamu Lalu aku berucap Kata Rasulullah amin Kemudian Malaikat berkata lagi Kecewa dan merugi orang-orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya Tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga Lalu aku mengucapkan amin Kata Rasulullah Kemudian katanya lagi Kecewa dan merugi orang-orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan Tetapi tidak terampuni dosa-dosanya Lalu aku kata Rasulullah s.a.w. mengucapkan amin Hadis riwayat Ahmad Pada kesempatan kali ini Jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis tersebut Ada tiga hal Yang menyebabkan seseorang itu celaka Yang pertama Apabila seseorang mendengarkan nabah Nabi Muhammad s.a.w. dia tidak mau bersalawat Kemudian yang kedua Apabila dia hidup dan sempat hidup bersama orang tuanya Tapi dia malah tidak bisa masuk surga Dan yang terakhir Yaitu orang-orang yang sempat hidup di bulan Ramadan Justru dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah s.w.t Sa'adati wa s-sayidatil a'iza wa ikhwanil kiram Semoga bermanfaat Lebih dan kurang memaaf Wabillahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Udah